Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan channel Desirahma Untuk video kali ini, saya akan membuat es krim yang hanya menggunakan 3 bahan Dan cara bikinnya juga gampang banget loh Nah, bagi yang penasaran, tonton terus video ini sampai selesai ya Oh iya, sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe atau tulisan yang berwarna merah Dan klik gambar loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya Dan berikut ini, bahan-bahan yang diperlukan Untuk bahan utamanya, yaitu ada 3 Yang pertama, 2 saset susu bubuk 2 saset kental manis Dan 1 sendok makan SP atau emulsi Lalu, untuk tambahannya, kurang lebih 200 gram es batuk Untuk lengkapnya, saya menggunakan topping stroberi Dan 2 sendok makan coklat bubuk Ini opsional ya teman-teman Kalian bisa mengganti mungkin dengan coklatos atau bengbeng atau perisa makanan juga tidak apa-apa Nah, ini untuk bahan selengkapnya ya Untuk cara pembuatannya, langkah yang pertama Kita tim terlebih dahulu untuk SP atau ovaletnya Dan ini setelah ditim, lalu biarkan dingin terlebih dahulu Selanjutnya, siapkan wadah Lalu, tuang 2 saset susu bubuk Kalian bebas, bisa menggunakan merk apa saja Lalu, tambahkan 2 saset kental manis Dan masukkan kurang lebih 200 gram es batuk Selanjutnya, mixer atau aduk adonannya sampai larut dan tercampur Gunakan speed atau kecepatan rendah terlebih dahulu Setelah larut dan tercampur Lalu, matikan mixer Dan masukkan 1 sendok makan SP atau ovalet yang sudah ditim tadi Lalu, mixer kembali adonannya sampai mengembang dan kental berjejah Oh iya, ader lebih mudah Es batunya bisa di blender terlebih dahulu ya teman-teman Dan gunakan speed atau kecepatannya Dari sedang hingga tinggi Setelah adonannya mengembang dan kental berjejak seperti ini Lalu, matikan mixer ini ya teman-teman Untuk konsistensinya kurang lebih seperti ini Dan jangan terlalu kental agar nanti es krimnya tidak terlalu keras Selanjutnya, bagi adonan menjadi beberapa bagian Lalu, berikan rasa susu selera masing-masing ya Kali ini, saya akan menggunakan rasa coklat Di sini saya menggunakan 2 sendok makan coklat bubuk Lalu, aduk atau mixer kembali sampai tercampur merata Ini juga bisa diganti loh dengan menggunakan coklat tos rasa coklat Atau drink drink bank Atau bisa diganti juga menggunakan perisa warna coklat Dan kalian juga bisa memberikan topping sesuai selera Seperti ini, saya memberikan dark coklat yang sudah saya potong kecil-kecil Untuk rasa selanjutnya, saya akan membagi menjadi 2 bagian lagi Di sini, saya akan menggunakan rasa originalnya Dan yang satu, nanti saya akan menggunakan selai strawberry Berikan topping atau selai strawberry Ini secukupnya saja Atau kalau yang ingin lebih hemat Bisa menggunakan perisa makanan Dan aduk-aduk sampai tersampur merata Tahap berikutnya, siapkan wadah atau tempat Lalu, masukkan adonan es krim ke dalam wadah Untuk yang pertama, saya masukkan adonan coklat terlebih dahulu Ini setengah saja Lalu, masukkan adonan yang original Sampai penuh atau sampai habis Dan masukkan kembali adonan yang rasa coklat Sampai habis atau sampai penuh Dan masukkan adonan rasa strawberry Sampai penuh atau sampai habis Oh iya, kalian juga bisa menggunakan wadah atau cup kecil Lalu, tutup wadahnya Dan simpan dalam freezer minimal 8 jam Atau semalaman Agar hasilnya lebih keras Dan setelah 8 jam atau semalaman Keluarkan dari freezer Nah, ini dia es krimnya sudah jadi Dan sudah bisa untuk kita makan atau dinikmati Dengan rasa coklat dan strawberry Ini es krimnya sangat enak dan juga lembut loh teman-teman Dan pastinya bahannya lebih hemat Untuk rasa dan teksturnya ini tidak kalah loh Dengan yang sering kita beli Atau dengan merek-merek terkenal Teksturnya ini sangat lembut Rasanya juga enak Dan tentu saja ini lebih hemat Dan lebih sehat Karena kita tahu bahan-bahannya Dengan bahan-bahan yang ekonomis Ini juga bisa loh Untuk ide usaha Atau untuk ide jualan kalian Jadi untuk rasa Bisa disesuaikan Atau dikreasikan Sesuai selera masing-masing Dan untuk yang rasa polos Atau originalnya Menurut saya juga enak loh Nah, selamat mencoba ya teman-teman Sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga menginspirasi kalian Nah, jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa